9 Domain God Emperor Season 65 Penolakan sepihak Penatuali dan yang lainnya sudah pergi Banyak orang di pihak Kincuan terdiam Mereka yang telah mengutuk Kincuan di dalam hati semuanya terkejut Untungnya, mereka tidak mengatakannya dengan lantang Mengatakannya dengan lantang sama sekali berbeda dengan mengatakannya dengan lantang Mereka tidak mampu menyinggung keberadaan yang begitu mengerikan Bailuan dan pangeran macan putih juga terkejut Tetapi mereka dengan cepat tertawa dan menepuk bahu Kincuan Kaka, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik Kupikir itu kekuatan terkuatmu Tapi sepertinya kamu masih belum bisa menunjukkannya Bagaimana dengan kali ini? Kincuan dengan mengerutu menepuk pundak mereka Jika aku mengatakan itu bukan kekuatan penuhku Apakah kamu percaya padaku? Ya, keduanya mengangguk pasti Sayangnya, ini sudah menjadi kekuatan terkuatku Kincuan tersenyum Keduanya menggelengkan kepala pada saat bersamaan Kincuan mengangkat bahu tanpa berkata-kata Kamu punya jawaban sendiri Aku hanya bisa melakukan apa yang kamu katakan Kalau tidak, kamu tidak akan percaya padaku Bailuan tersenyum Saudaraku, apakah menurutmu flowing cloud sec akan mengirim lebih banyak orang? Seseorang pasti akan datang Kincuan tersenyum Kalau begitu aku harus menyusahkanmu Bailuan tersenyum pahit Ya, aku tidak tahu seberapa kuat mereka Kaka, apakah kamu percaya diri? Tanya pangeran macan putih Orang berikutnya yang datang harus mengundang kita untuk tinggal di flowing cloud sec Kata Kincuan Tidak lama kemudian, lima orang datang Pemimpinnya juga seorang lelaki tua Namun, lelaki tua ini berbeda dari penatuali Dia gemuk dan memiliki senyum di wajahnya Senyumnya seperti angin musim semi Dan siapapun yang melihatnya akan merasa nyaman Tentu saja, ini hanya fasad Rubah tua dan harimau yang tersenyum semuanya mampu melakukan ini Tapi terkadang, seperti ini Terlepas dari apakah senyuman itu palsu atau asli Semua orang ingin melihat senyuman lucu yang membuat orang bahagia Hahaha, C tua, kapan kamu sampai di sini? Kenapa kamu tidak masuk? Pria tua itu menyapanya dari jauh Mulut paman keempat C berkedut Saya pergi ke flowing cloud sec untuk mendiskusikannya dengan Anda Namun, paman keempat C tidak menjelaskannya saat ini Bagaimanapun, tahun ini dibatalkan Dan dia tidak akan datang ke sini lagi Kali ini, dia tidak peduli tentang apapun Jadi dia tertawa dan berkata Liu tua, kamu masih sangat antusias Ayo pergi, semuanya? Ikuti aku masuk Tempatnya sudah disiapkan Orang-orang ini bahkan tidak melaporkannya Huh, aku akan menghukum mereka cepat atau lambat Kata penatua Liu dengan gembira Kincuan sudah kembali ke rumah kayu Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Liu tua Mereka kembali ke tenda mereka Adegan itu terdiam Pada akhirnya, hanya paman keempat C yang tersisa di depannya Paman keempat C tersenyum dan berkata Baiklah, anak-anak ini memiliki temperamen yang buruk Jangan khawatirkan mereka Masih ada senyuman di wajah lelaki tua itu Tetapi ada sedikit perubahan di dalamnya Seolah-olah dia sedang menahan sesuatu Dia memandang paman keempat C dan berkata Anak muda benar-benar pemarah Pada usia paman keempat C, dia tahu orang seperti apa Liu tua itu Oleh karena itu, dia berkata dengan ringan Baguslah memiliki temperamen yang baik Jika tidak, mudah diganggu Kata-kata paman keempat C memiliki arti tersembunyi Liu tua melirik paman keempat C dan berkata Bagus jika kamu memiliki kekuatan dan temperamen Jika kamu tidak memiliki kekuatan dan hanya temperamen Maka itu tidak baik Paman keempat C menganggup dan berkata Ya, temperamen tetuali Huh Kata-kata paman keempat C adalah sanggahan terbaik untuk Liu tua Itu hanya penyebutan biasa Tapi itu segera membuat Liu tua terdiam Namun, Liu tua tidak ada di sini untuk bergosip Dia memiliki dua tugas Salah satunya adalah membiarkan orang-orang ini naik gunung dan tinggal Jika tidak, sekte awan mengalir akan kehilangan muka Yang kedua adalah mengusir orang-orang ini Tidak peduli apa, dia harus mencapai satu Dia awalnya berpikir bahwa begitu dia mengundang mereka Orang-orang ini akan mengikuti mereka Tetapi dia tidak menyangka akan ditolak Hanya karena aku memberimu warna Kamu membuka toko pewarna Apakah kamu tidak tahu tempat seperti apa ini Ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam Kata Liu tua dengan ringan Paman keempat C tidak mengatakan apa-apa Juga tidak marah C tua, karena aku cukup baik untuk mengundangmu Tetapi kamu tidak ingin naik Lalu bawa orang-orangmu dan pergi Aku tidak ingin mempermalukan semua orang Senyum Liu tua kembali ke wajah ceriannya yang biasa Liu tua, aku tidak bertanggung jawab Aku di sini hanya untuk tur bersama anak-anak ini Paman keempat C tersenyum Mulut Liu tua berkedut Siapa yang bertanggung jawab Mereka yang bertanggung jawab Paman keempat C menunjuk ke arah anak muda di sini Liu tua memandang Paman keempat C dan tersenyum Kamu benar-benar semakin buruk Dengar, aku memberimu pemberitahuan terakhir Naiklah, kita semua berteman Atau pergi Tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan Lagi pula kau di bawah Liu tua berkata kepada orang-orang di sekitarnya Pada saat ini, Kincuan keluar karena dia melihat Bailuan dan macan putih mengedip padanya Jelas bahwa mereka ingin Kincuan maju Kami akan tinggal di sini dan tidak pergi kemana-mana Juga, bukan karena semua orang merasa malu Kami tidak merasa malu Kincuan menatap lelaki tua yang disebut Paman keempat C sebagai enam tua Dia mengira orang ini mudah diajak bicara Tapi sekarang sepertinya dia biasa saja Atau lebih tepatnya Dia memandang rendah orang-orang seperti mereka Dan bahkan tidak repot-repot berpura-pura Senyum Liu tua akhirnya menghilang Matanya yang tajam menatap Kincuan Kaulah yang mengalahkan penatuali dengan satu gerakan Kan? Katakan padaku Trik apa yang kau gunakan? Kincuan tertegun Lalu tersenyum Itu bukan urusanmu Kalahkan saja lawannya Apakah kamu sengaja membuat hidup menjadi sulit untuk flowing cloud sec? Liu tua pertama-tama memasang topi besar di Kincuan Kincuan sama sekali tidak takut dengan flowing cloud sec Dia tersenyum Apakah menurutmu flowing cloud sec tidak terkalahkan? Apakah menurutmu kamu bisa menakut-nakutiku dengan mengenakan ini padaku? Di mataku, flowing cloud sec bukanlah apa-apa Kata Kincuan Menggelengkan kepalanya Kata-katanya membuat banyak orang terkesiap Terutama orang-orang di belakang Liu tua Di dalam hati mereka Sekolah bela diri awan langit adalah suci Tak terkalahkan, dan segalanya Sekolah bela diri awan langit adalah keberadaan kolosal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun Berada di sekolah bela diri sky cloud adalah hal yang paling membahagiakan di dunia Bahkan orang-orang dari Windflower Snow Moon City terkejut Bagaimanapun, mereka telah bersaing dengan flowing cloud sec untuk waktu yang lama, dan jarak di antara mereka sangat besar Terlalu sulit untuk mengejar ketinggalan, dan tidak ada harapan sama sekali Liu tua tertegun sejenak, lalu tertawa Anak muda, kamu benar-benar sombong Tidak, kesombongan tidak cukup untuk menggambarkanmu Kesombongan dibangun di atas fondasi tertentu Kamu sudah kehilangan akal, dan kamu lebih bodoh daripada bodoh Kamu bodoh, bodoh Kamu bodoh, kata Kincuan acuh tak acuh Liu tua berkata dengan marah Pada akhirnya, dia bahkan menyebut Kincuan bodoh Namun, saat dia selesai berbicara, sebelum dia bisa tenang, Kincuan langsung membalasnya Ini segera menyulut kemarahan Liu tua Dia merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya Kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Di masa lalu dan di masa lalu, bahkan jika dia memarahi orang-orang ini dari Windflower Snowmoon City Mereka tidak akan berani menjawab Siapa anak sombong ini, berani memarahinya Kamu berani memarahiku Liu tua memandang Kincuan dengan aneh Bab 642 Bodoh, Kincuan meludahkan dua kata Dia membuka mulutnya lagi Dia tenang dan menghina Dia sama sekali tidak peduli dengan Liu tua Dia tidak layak mendapat perhatian Kincuan Menurut pendapat Kincuan, Liu tua bahkan lebih hina daripada Penatuali Liu tua menatap Kincuan Kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menyerang Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan Kincuan Tangan kosong Jaraknya sangat jauh, tapi tidak mempengaruhi pertarungan Selain itu, sangat aneh dan tidak mungkin dipertahankan Jika dia ingin mendapatkan kembali wajahnya Cara terbaik adalah menamparkan lawannya Saat memukul seseorang, jangan memukul wajahnya Memukul wajah seseorang adalah hal yang paling memalukan untuk dilakukan Sekarang, Liu tua ingin menamparkan wajah Yefutian Dia ingin menamparkan wajah Yefutian dengan keras Akan lebih baik jika dia dipukuli sampai mati Hanya dengan menamparkan wajahnya sampai mati kebencian di hatinya bisa ditenangkan Sebuah sidik jari melintas dan menamparkan wajah Kincuan Sidik jari itu berkedip dan menghilang Tidak mungkin untuk melihat kemana perginya Itu bergegas menuju Kincuan dengan kecepatan yang sangat cepat Mata Dewa Emas Kincuan dapat dengan jelas melihat bahwa teknik tangan kosong ini dapat dianggap sebagai teknik rahasia Secara umum, bahkan keberadaan dari alam yang sama tidak akan mampu bertahan melawannya Bahkan jika mereka berhasil bertahan melawannya Mereka akan berada dalam situasi yang sangat sulit Oleh karena itu, Liu Tua ini dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik hanya dengan mengandalkan teknik tangan kosong ini Jika serangan ini mengenai titik lemah, itu bahkan bisa melukai lawan dengan parah Apalagi tangan kosong itu sangat lincah Meski datang dari jauh, ia masih dikendalikan oleh Liu Tua dari awal hingga akhir Kincuan memandang tangan kosong lawannya dan tersenyum Karena Kincuan dapat dengan jelas melihat bahwa pada saat tangan kosong lawannya hendak memukulnya, Kincuan bergerak Dia melambaikan tangannya dengan lembut Dengan baik Suara renyah terdengar Saat suara itu terdengar, tubuh Kincuan bergerak Gerakannya sangat jelas, tetapi sangat cepat Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia Itu adalah perasaan yang aneh Itu sangat mengejutkan dan indah Dao agung Yin Dan yang telah mencapai puncak kesempurnaan Langit dan bumi juga Yin Dan Yang Antara langit dan bumi, Kincuan seperti ikan di air Ini adalah ibu kota Kincuan Dao besar Yin Dan yang telah mencapai alam trans Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari tiga tau besar di antara semua tau besar Selain itu, itu dibudidayakan ke alam trans dengan cara yang begitu mendalam dan mendalam Jika ini diketahui oleh orang lain, mereka pasti akan mati karena iri hati Selain itu, Kincuan masih memiliki tubuh tiran yang luar biasa Alam ketiga dari tubuh tiran yang luar biasa Kincuan mengeksekusi sembilan istana Yin yang melintasi langkah dunia Gerak kaki ini masih dipengaruhi oleh Dao agung Yin Dan Yang Yin Dan Yang Memadamkan Kincuan tampaknya dikelilingi oleh sembilan istana grid raksasa Di dalam Nine Palace Grid, dia dapat melakukan perjalanan dengan bebas dan langsung mencapai tempat manapun yang dia inginkan Kincuan tersenyum Nine Palace Grid ini setidaknya memiliki lebar 500 meter Artinya, Kincuan dapat melakukan perjalanan dengan bebas dalam jarak 500 meter Dia bisa berjalan kemanapun dia mau dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau Kincuan tersenyum Dengan kekuatan, kecepatan, dan kemampuannya saat ini Berurusan dengan Liu Tua ini terlalu mudah Bahkan, itu akan menjadi sepotong kue Dengan baik Kincuan muncul di depan Liu Tua dalam sekejap dan menamparkan wajahnya Jika dia ingin menamparkan dirinya sendiri, maka tidak perlu sopan Jika dia ingin menamparkan orang lain, maka dia harus siap ditampar Tamparan ini benar-benar ganas di wajah Kincuan Pada dasarnya, sebagian besar giginya tanggal Mulutnya retak dan wajahnya bengkak seperti kepala babi Liu Tua ditampar dengan keras oleh Kincuan Aku bisa membunuhmu dengan mudah Kuharap tamparanmu akan membangunkanmu Aku tidak suka membunuh orang, tapi bukan berarti aku tidak akan melakukannya Skram, jika ada yang mengganggu kami, aku akan membunuhmu Kata Kincuan dengan tenang Liu Tua tidak marah atau marah Sebaliknya, dia ketakutan Seperti yang dikatakan Kincuan, membunuhnya akan semudah membalik telapak tangannya Karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan terkejut Namun, pihak lain tidak membunuhnya Ini membuatnya merasa semakin takut Liu Tua membawa orang-orangnya dan pergi Kali ini, penduduk Windflower Snow Moon City sangat tenang Mereka tidak tahu seberapa kuat Kincuan Tetapi mereka tahu bahwa dia bisa langsung membunuh Liu Tua Kekuatan Liu Tua sangat kuat, dan dia adalah eksistensi puncak di sekolah bela diri awan langit Setidaknya di lima besar Namun, salah satu dari lima teratas langsung dibunuh oleh Kincuan Seberapa menakutkan Kincuan Selain Kincuan, semua orang terdiam Kincuan adalah satu-satunya yang tenang Jalan Agung Yin dan Yangnya telah mencapai kesempurnaan Dengan tubuhnya dan kemampuan lainnya Selama dia tidak melampaui level Kaisar, dia benar-benar bisa menghancurkan siapapun Bai Luan tersenyum pahit Monster macam apa ini? Keempat pangeran disebut jenius di antara para jenius Tetapi dibandingkan dengan Kincuan Mereka seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah Semua orang bangga, terutama para jenius Tapi sekarang, melihat kincuan Mereka merasa bahwa mereka bukan jenius di antara para jenius Melainkan, mereka bahkan bukan jenius Mereka hanya bisa dianggap bodoh Memang, perbandingan itu menjijikkan Kali ini, Bai Luan tidak mengatakan apapun Yang lain memandang Kincuan dengan lebih hormat Sui He benar-benar santai Awalnya, dia agak tidak nyaman saat dikalahkan oleh Kincuan dalam satu gerakan Dia telah memikirkannya Tapi sekarang, dia telah melepaskannya Itu normal baginya untuk dikalahkan Inilah perbedaan kekuatannya Hanya Mubiao yang paling bahagia Sebelumnya, banyak orang merasa Mubiao bodoh Dia sebenarnya telah menerima pemuda ini sebagai tuannya Tapi sekarang, tidak ada yang merasa Mubiao bodoh Mereka semua iri padanya Seperti kata pepatah, sulit menemukan guru yang baik Semua orang bisa melihat bahwa Kincuan sangat peduli pada Mubiao Awalnya banyak yang tidak suka Mereka merasa Kincuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi master Mubiao Semua yang dia lakukan sangat canggung Bahkan mendengar Mubiao memanggilnya Tuan membuat orang merasa tidak nyaman Tapi sekarang, mereka berharap bahwa merekalah yang memanggil Tuan Kincuan Sayangnya, mereka tidak memiliki kualifikasi Kali ini, tidak ada yang mengganggu Kincuan dan yang lainnya Tapi di Flowing Cloud Martial School, beberapa orang tidak bisa tetap tenang Mereka tidak bisa duduk diam Yang paling gelisah adalah Patriarch Flowing Cloud Martial School Seorang pria parubaya yang terlihat seperti sarjana dan memiliki penampilan yang sangat bermartabat saat ini berada di aula dengan mata menyipit Dia adalah Patriarch Flowing Cloud Martial School Selain dia, ada sepuluh orang lainnya Liu Tua juga ada di sana Tapi saat ini, wajahnya sangat bengkak Satu gerakan, dia membunuhmu dalam satu gerakan Dan dia masih muda Saya benar-benar ingin mengutuk Monster macam apa dia? Patriarch The Flowing Cloud Martial School berkata sambil menekan amarahnya Ya, Patriarch, Liu Tua juga dikalahkan dalam satu gerakan Pengurus rumah tangga Zhao juga dikalahkan Aku juga, kekuatan pemuda ini tak terduga Dia terlalu menakutkan Aku bahkan curiga bahwa ini bukan kekuatan penuhnya Patriarch, tahan saja dengan itu Kita bisa menunggu kompetisi persahabatan Dia pasti akan berpartisipasi Kata Liu Tua Ya, kompetisi persahabatan Kurang dari tiga hari Aku lupa, kita bisa melihat kultifasinya selama kompetisi Saat itu, biarkan dia berkompetisi di platform penguncian naga Patriarch The Flowing Cloud Martial School menyipitkan matanya dan berkata Bab 643 Liu Tua juga menganggup dengan kejam Pemimpin sekte bijak Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup Tetapi pada saat ini Salah satu tetua tiba-tiba berbicara Pemimpin sekte, tidak perlu memprovokasi orang ini Jangan mempertaruhkan sekte awan mengalir hanya karena kemarahan sesaat Suara ini sangat tiba-tiba Dan itu berasal dari seorang penatua yang tampak tegas Liu Tua mendengar kata-kata tetua itu dan wajahnya menjadi sangat jelek Dia berkata dengan marah Tetua Tang, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu akan membiarkan sekte awan mengalir diejek begitu saja? Apakah kamu akan menelan penghinaan ini? Sekte awan mengalir kita dipukuli begitu saja? Siapa yang memintamu untuk memandang rendah orang lain dan memprovokasi mereka? Apakah mereka sengaja membuat masalah untukmu? Pena Tua Tang berkata dengan acuh tak acuh Mereka mendirikan kemah di depan sekte, bukankah mereka menyebabkan masalah bagi sekte? Apakah salah jika kita mengundang mereka? Liu Tua berkata dengan marah Bagaimana kamu mengundang mereka? Apa yang kamu lakukan di awal? Bagaimana kamu mengundangnya? Apa yang kamu lakukan pada awalnya? Cetua datang ke sini untuk membahas masalah ini Kalian memandang rendah dia, jadi kamu tidak membiarkannya masuk Dan kemudian kamu mencoba mengusirnya Bahkan patung tanah liat memiliki tiga poin kemarahan Tidakkah menurut Anda Anda bertindak terlalu jauh? Sejujurnya, dia sudah sangat berbelas kasih Apakah menurut Anda dia tidak akan bergerak jika dia tidak memiliki beberapa dukungan? Harap pertimbangkan kembali, pemimpin sekte Pena Tua Tang berkata dengan serius Pemimpin sekte, kami memiliki platform penguncian naga Dan pihak lain hanya memiliki pemuda seperti iblis itu Tapi di platform, tidak peduli seberapa kuat dia Tidak ada yang bisa dia lakukan Membiarkannya hidup adalah bencana Liu Tua sangat membenci Kincuan Baiklah, berhenti berdebat Biarkan aku berpikir Pemimpin sekte awan mengalir mengerutkan kening Sebenarnya, dia merasa kedua belah pihak benar Selama Kincuan memasuki platform penyegelan naga Dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya Dengan cara ini, dia akan bisa mempertahankan wajah Flowing Cloud Martial School Dan juga melampiaskan amarahnya Namun, apa yang Elder Tang katakan juga benar Pria muda ini sebenarnya sangat kuat Dan jika terjadi kesalahan, konsekuensinya tidak terbayangkan Master sekte, mereka benar-benar terlalu arogan Tidak kusangka seseorang dari kota kecil Di wilayah roh tengah berani memandang rendah kita Pada usiaku, wajahku telah ditampar Liu Tua berkata dengan marah Grandmaster, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar Jangan terlibat dalam pertarungan yang tidak berarti Itu tidak sepadan Tetu Atang berkata sekali lagi Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba Saat ini, kita harus mendiskusikan apakah kita harus membiarkan mereka tinggal di kaki gunung atau tidak Patriark Sekte Awan Langit berkata sambil menggosok dahinya Itu semua karena kalian memandang rendah dia Lihatlah apa yang telah kamu lakukan Sekarang setelah kamu mengundangnya Dia bahkan tidak mau datang Kata Penatua Atang dengan tenang Saya katakan Penatua Atang, tidak bisakah anda menunjukkan belas kasihan dengan kata-kata anda Memang benar kami salah Tetapi mereka benar-benar telah melewati batas Kata Penatua Liu lagi Kalian hanya keras kepala dan egois Tidakkah kamu pikir kamu sudah berlebihan Penatua Atang menggelengkan kepalanya Seolah-olah dia tidak ingin berdebat lagi Elder Tang, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu selalu menentang kami? Apakah kamu dari sekolah bela diri Awan Langit atau bukan? Penatua ke-6 sangat marah Itu karena aku dari Sekte Awan Langit yang aku pikirkan untuk Sekte Awan Langit Aku tidak bisa mempertaruhkan seluruh Sekte untuk keinginan egoisku sendiri Jangan memandang rendah siapapun Bukankah ada banyak contoh seperti ini dalam sejarah? Tetua Tang berkata dengan dingin Sekelompok sampah dari wilayah spiritual tengah Apakah kita harus begitu toleran? Penatua Liu berkata dengan marah Sekelompok sampah Sampah yang bisa membunuhmu dalam satu gerakan Lalu kamu ini apa? Penatua Tang memandang Penatua Liu Kamu? Kamu, ayo Mari kita adakan kompetisi hari ini Mari kita lihat siapa sampahnya Penatua Liu berkata dengan cemas Penatua Tang bahkan tidak memandang Penatua Liu Dia menutup matanya dan beristirahat Penatua Liu juga tahu bahwa ini akan terjadi Dia tidak bisa bertarung di sini sama sekali Selain itu, dia tidak ingin bertarung Dia hanya mencoba untuk mendapatkan beberapa wajah untuk dirinya sendiri Baiklah, kalian berdua bisa berhenti sebentar Tinggal kurang dari tiga hari lagi Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Undang mereka Patriark Sekte Awan Langit berkata lagi Akan lebih baik jika mereka bisa muncul Tidak perlu menjadi musuh Dapatkan lebih banyak teman dan kurangi musuh Ini adalah cara paling dasar untuk bertahan hidup Tapi mengapa kamu tidak bisa melihat kebenaran? Penatua Tang berkata Hanya Penatua Tang yang berani berbicara seperti ini di Sekte Awan Langit Dia tidak punya anak, juga tidak punya wanita Dia hanya peduli tentang Sekte Awan Langit Bahkan Patriark sangat menghormatinya Selama itu bukan kejahatan keji Dia tidak akan peduli Elder Tang, Anda pergi mengundang mereka Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengundang mereka Penatua Liu memutar matanya dan berkata Aku akan mengundang mereka Beberapa hal harus dilakukan dengan kerja keras Bahkan jika aku mengundang mereka ratusan kali Mereka tidak akan datang Penatua Tang berkata dengan marah Kalau begitu pergilah Aku akan menunggu kabar baikmu Penatua Liu mendengus Aku akan pergi Penatua Tang berkata dan meninggalkan Ola Itu tenang di sisi Kincuan Dia mengambil kursi goyang Kincuan berbaring di atasnya dan bergoyang perlahan Itu adalah perasaan yang nyaman Dia tidak tahu kapan itu dimulai Tapi Kincuan telah jatuh cinta dengan kursi goyang ini Itu membuatnya merasa tenang Akan lebih baik lagi jika ada kecantikan di sisinya Sayangnya, tidak satupun dari mereka berada di sisinya Yuan Su juga pergi Di zona kekacauan Keluarga Patriark Perempuan Raja Serigala Bulan Dan sekarang Yuan Su Sepertinya Raja Iblis juga berada di zona kekacauan Kincuan menyadari bahwa Sepertinya ada banyak orang yang menunggunya Dia berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan Kecuali menemukan Suhe Tapi sekarang Sulit baginya untuk berhenti Dia juga tidak ingin berhenti Dia ingin pergi ke langit yang lebih luas Dunia yang lebih luas Dia memiliki tubuh kultivasi Dan akan menjadi lebih kuat di masa depan Dia juga memiliki beberapa binatang Iblis yang kuat Yang akan cukup baginya untuk memiliki pijakan Dia ingin melihat tanpa rasa takut di dunia yang luas ini Dan menemukan beberapa peluang untuk dirinya sendiri Untuk bersaing dengan para jenius super Pada saat ini Seorang lelaki tua berjalan turun Ketika Kincuan melihat lelaki tua ini Dia tertegun Dia sebenarnya adalah pria yang sombong Tubuh lelaki tua itu lurus Dan kultivasinya tidak buruk Dia memancarkan aura bangga Orang-orang seperti ini biasanya benar dan setia Mereka berani mengungkapkan pikiran mereka Tidak takut akan kekuasaan Dan tidak takut akan kematian pribadi Tetapi orang-orang seperti ini biasanya kesepian Dan tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan Kincuan menghormati dan menyukai orang-orang seperti ini Apakah mereka lawan atau teman? Kincuan mengagumi dan menyukai orang-orang seperti ini Tuan, nama saya Tang Zuo Sekte awan mengalir telah melakukan kesalahan kali ini Saya disini untuk mengundang Anda Orang tua itu berkata langsung Kincuan tersenyum dan mengangguk Baiklah, kalau begitu aku harus menyusahkan pena tua Tang Tang Zuo tertegun Dia benar-benar datang dengan gelombang kemarahan Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk mengikutinya Dia hanya ingin melakukan yang terbaik Dia tidak berharap pihak lain setuju begitu saja Tuan, saya tidak mengerti Mereka mengundang Anda berkali-kali Tetapi mereka tidak dapat mengundang Anda Mengapa Tang Zuo tidak mengerti Dia adalah orang yang mengatakan apa yang ingin dia katakan Jadi dia bertanya langsung Bab 644 Mendengar kata-kata Kincuan Pena tua Tang semakin terkejut Dia menghormati dirinya sendiri dan bertanya dengan sedikit kaku Tuan, apakah kita saling kenal? Pertama kali, Kincuan tersenyum Lalu mengapa kamu mengatakan itu? Pena tua Tang tidak mengerti Bukankah orang yang sombong layak dihormati? Kincuan tersenyum dan menatapnya Pena tua Tang tertegun Dia tahu bahwa dia adalah orang yang sombong Tetapi hanya itu Di mata orang-orang seperti Liu Tua Menjadi sombong itu bodoh Banyak orang tidak menyukainya Karena menjadi sombong akan menimbulkan banyak masalah Itu akan membuat seseorang kesepian Dan karena seseorang tidak dapat bergaul dengan orang lain Akan lebih sulit untuk bertahan hidup Bangga Itu tidak memberi saya manfaat apapun Tetapi saya berakhir sendirian selama sisa hidup saya Pena tua Tang menggelengkan kepalanya dan berkata Kincuan tidak memikirkan masalah ini Kebanggaan bukanlah konstitusi khusus yang kuat Itu lebih merupakan semacam gaya Semacam karakter moral Semacam kepribadian Dan semacam tolok ukur Siapapun yang menyebut orang seperti itu Akan mengacungkan jempol Tetapi banyak orang yang tidak mau berteman dengan orang seperti itu Terlebih lagi tidak mau bekerja sama dengan orang seperti itu Karena orang seperti itu terlalu jujur Dan itu memberikan tekanan kepada orang lain Oleh karena itu Karakter pantang menyerah patut dihormati Sekelompok orang mengikuti elder Tang ke sekolah bela diri Sky Cloud Dan diatur untuk tinggal di halaman Kincuan mengundang Penatua Tang untuk minum Karena Penatua Tang setuju Kincuan secara alami mengeluarkan anggur terbaiknya Untuk menghibur Penatua Tang Awalnya, Penatua Tang ingin menolak Karena ini adalah sekolah bela diri Awan Langit Dan dia adalah tuan rumahnya Tapi ketika dia mencium anggur Kincuan Dia dengan paksa menelan kata-katanya Penatua Tang tidak memiliki hobi selain anggur Selain budidaya, hanya ada anggur Bagaimanapun, dia hanyalah seorang manusia Teriakan ini mengejutkan semua orang yang hadir Wajah tegas Penatua Tang memiliki pancaran tambahan Pancaran cahaya itu seperti seorang cabul Yang melihat keindahan tiada taraf Tuan, saya telah menjalani seluruh hidup saya Dan belum pernah mencicipi anggur yang begitu enak Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu adalah minuman ilahi Penatua Tang berkata dengan kaget Kincuan tersenyum, kamu menyanjungku Jika Penatua Tang menyukainya Aku bisa memberimu dua toples Bagaimana saya bisa menerimanya? Tetua Tang berkata dengan malu Pedang berharga harus diberikan kepada seorang pahlawan Dan seorang wanita cantik harus diberikan kepada seorang wanita cantik Saya melihat bahwa Penatua Tang juga pecinta anggur Jadi itu paling cocok untuk Anda Kata Kincuan Penatua Tang ini sangat menyukai anggur Dia tahu bahwa dia adalah tipe orang yang sangat menyukai anggur Tuan, meskipun kita belum banyak berinteraksi Saya masih bisa merasakan bahwa Anda adalah pria yang jujur Saya ingin berbicara dengan Anda Anggap saja sebagai kesepakatan lisan Oke Tetua Tang berkata setelah beberapa pemikiran Tuan, meskipun kita belum banyak berinteraksi Saya masih bisa merasakan bahwa Anda adalah orang yang jujur Kesepakatan Oh, tolong katakan itu Saya tidak akan menyusut kembali jika saya bisa melakukannya Kincuan tersenyum Sejujurnya, aku tidak yakin Sekte Awan mengalir mungkin bergerak melawanmu Tapi aku yakin kamu tidak takut Kamu adalah elang Dan langit di sini tidak bisa menahanmu Tetapi mereka bersikeras untuk pergi Dengan Anda Namun, Sekte Awan mengalir memiliki platform penguncian naga Dan itu mungkin benar-benar dapat mengunci Anda Jadi, saya memberitahu Anda untuk tidak naik ke platform penguncian naga Dan saya harap Anda tidak melakukannya bergerak melawan flowing cloudsec Penatua Tang berkata Karena kamu sudah mengatakannya seperti itu Jika aku tidak setuju Itu tidak bisa dimaafkan Bagaimana dengan ini Aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuh atau melumpuhkan siapapun Jika mereka bersikeras membunuhku Maka aku harus melakukannya Tidak ada pilihan selain membela diri Kincuan tersenyum Terima kasih Pak Tetua Tang berkata dengan emosional Hey, kamu sangat mempercayai kemampuanku Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu Dikatakan bahwa mereka yang memiliki niat baik tidak akan datang Karena Tuhan berani melakukan ini Anda secara alami memiliki dukungan Anda sendiri Saya tidak ingin fondasi sekte awan mengalir dihancurkan Mereka terlalu percaya diri dengan platform penyegelan naga Kata Penatua Tang Platform penguncian naga Apakah ini sangat kuat? Ini adalah kedua kalinya Kincuan mendengar Penatua Tang menyebutkan platform penguncian naga Platform penguncian naga adalah eksistensi yang terlihat mirip dengan platform bela diri lainnya Ini adalah platform kuno Dan sekte awan mengalir telah memahami metode untuk menggunakannya Legenda mengatakan bahwa senior dari sekte awan mengalir menggunakan penguncian naga platform untuk menjebak keberadaan tingkat kaisar yang kuat Setelah diaktifkan di platform bela diri, orang-orang di dalamnya tidak akan dapat menggunakan yuan ki mereka Dan akan dikunci oleh rantai pengikat naga Mereka hanya bisa menunggu kematian Penatua Tang berkata Ketika Kincuan mendengar ini, dia terkejut Platform penguncian naga ini benar-benar menakutkan Keberadaan tingkat kaisar yang lemah akan kehilangan sebagian besar kekuatan mereka jika mereka tidak dapat menggunakan yuan ki mereka Terlebih lagi, ada rantai pengikat naga Kincuan ingat bahwa Raja Iblis telah dijebak oleh rantai pengikat naga Itu adalah formasi pembunuhan naga dangkal, dan inti formasinya adalah rantai pengikat naga Dengan bantuan Kincuan, rantai pengikat naga telah dikenali oleh Raja Iblis Terima kasih, Penatua Tang, telah memberitahu saya Kincuan berkata dengan serius Kincuan merasa baik membiarkan Penatua Tang minum anggur Kalau tidak, ketika dia pergi ke platform penguncian naga, konsekuensinya tidak terbayangkan Tanpa yuan ki, ditambah dengan rantai pengikat naga, pasti akan sangat berbahaya Aku hanya berharap bahwa kamu tidak akan menahannya melawan sekte awan mengalir Alam roh hanyalah tempat sementara untukmu Aku masih harus berterima kasih karena tidak menahannya melawan sekte awan mengalir Kata Penatua Tang dengan nada bernafas lega Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu Penatua Tang menganggapku terlalu tinggi Kincuan tersenyum Penatua Tang menggelengkan kepalanya Mataku secara alami tidak buram Aku tidak merasa platform penguncian naga tidak akan bisa menjebakmu Waktu berlalu dengan cepat Meskipun mereka telah pindah, selain Penatua Tang, tidak ada orang lain yang datang Platform bela diri sekte Platform bela diri ini adalah platform penguncian naga Dan itu juga merupakan platform bela diri dari sekte awan mengalir Secara alami, Kincuan sudah tahu bahwa ada banyak orang di sini hari ini Ada lebih dari 10 sekte Ada banyak orang dari Flowing Cloud Sek Dan ada juga lebih dari 10 orang dari sekte lain Oleh karena itu, bisa dianggap sebagai lautan manusia Setiap orang memiliki kam mereka sendiri Sekte awan mengalir memiliki orang terbanyak Dan sisanya berkelompok puluhan atau ratusan Kelompok Kincuan hanya memiliki sekitar 20 orang Dan mereka adalah yang terkecil dan terlemah di permukaan Kincuan melihat Liu Tua, Penatua Li, dan yang lainnya Dia hanya melirik mereka, tapi dia bisa melihat niat membunuh di kedalaman mata Liu Tua Sekarang, Kincuan tahu bahwa sekte awan mengalir bersiap untuk menggunakan platform penguncian naga untuk membunuhnya Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika seseorang dari Flowing Cloud Sekte bisa mengalahkan dia Sangat kuat bagi Kincuan untuk mengalahkan Liu Tua dalam satu gerakan Tetapi ada satu murid dari sekte awan mengalir yang dapat melakukan hal yang sama Orang ini akan bersaing dengan Kincuan Jika dia menang, dia secara alami akan menggunakan platform penguncian naga Tetapi jika dia kalah, dia bisa mempertimbangkan untuk menggunakan platform penguncian naga untuk menyingkirkan Kincuan Ketika Kincuan melihat sekeliling, pandangannya tertuju pada seseorang Orang ini terlihat sangat mudah Meski berdiri di belakang, dia masih seperti burung bangau di antara ayam, memancarkan aura yang mengancam Ini adalah pria yang berdiri di belakang Flowing Cloud Sekte Dia tampan, tinggi, dan memiliki wajah yang serius Bibirnya mengerucut erat, dan dia memancarkan aura lurus Auranya setajam logam Mata Dewa Mas Kincuan tertegun saat melihat ini Ini adalah Benih Dewa Perang Bab 645 Benih Dewa Perang Dewa Perang, Dewa Setan Kincuan hanya tahu tentang mereka dalam legenda dan legenda Namun, mata Dewa Masnya dapat melihat beberapa petunjuk Dan dia hampir yakin bahwa petunjuk itu benar-benar ada Sebenarnya, yang disebut Dewa Perang dan Dewa Iblis hanyalah orang-orang yang kuat dan pejuang yang kuat Setelah alam Kaisar adalah alam Nirvana Alam Nirvana adalah alam yang sangat penting Hanya dengan melintasi alam ini seseorang dapat bersentuhan dengan alam yang lebih tinggi Misalnya, ada orang bijak yang kuat Makhluk Abadi, Dewa Perang, dan Dewa Iblis Kincuan hanya berada di alam Kaisar Butuh waktu lama untuk maju ke alam Kaisar Setelah alam Kaisar, tidak perlu menyebutkan alam Kaisar Waktu yang dibutuhkan bahkan lebih menakutkan Namun, karena Kincuan telah berendam di kolam Nirvana Tidak ada penghalang untuk memasuki alam Nirvana Meskipun dia bisa memasuki alam Nirvana dengan lancar, ada sembilan tingkat alam Nirvana Menembus sembilan alam ini sama sulitnya dengan naik ke surga Namun, ini bukan yang harus dia pertimbangkan sekarang Dia harus mencapai alam Kaisar terlebih dahulu Ada banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan di zone of chaos Seolah merasakan tatapan Kincuan, pria itu menoleh untuk melihat Kincuan Tatapannya tenang, dan itu adalah sepasang mata yang bersih Agak aneh bagi pria dewasa untuk memiliki tatapan seperti itu Pada saat ini, Kincuan melihat platform bela diri Yang juga merupakan platform penguncian naga The Hall Elder sudah memberitahunya tentang hal itu Bahkan jika tidak, dia tahu bahwa mata dewa emas telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Kincuan Beberapa kemampuan mistik dapat dilihat bahkan tanpa dia menggunakannya Oleh karena itu, terlepas dari apakah tetua Allah memberitahunya atau tidak, dia tahu Namun, semua orang bersaing di sini, jadi tidak bisa dikatakan bahwa mereka mengincarnya Kecuali, selama kompetisinya, pihak lain menggunakan platform penguncian naga Namun, tidak benar menggunakan platform penguncian naga sebagai platform bela diri Namun, pihak lain menggunakan platform penguncian naga sebagai platform bela diri Jadi dia bisa memilih untuk tidak naik Jika dia naik, dia akan ditelan oleh platform penguncian naga tanpa kekuatan Itu akan terlambat Flowing Cloudsec benar-benar memiliki rencana yang bagus Kecuali dia tidak naik, dia akan diancam Ini membuat Kincuan sangat tidak senang Jika dia tidak naik, dia pasti akan diejek Jika dia naik, akan ada bahaya besar Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan menaiki platform penguncian naga Semuanya, tenang Pertukaran akan dimulai dengan pacuan kuda Mari kita bicara tentang aturannya Meski banyak orang sudah mengetahuinya, masih ada beberapa yang belum, kata pria parubaya itu Cepat dan singkat, aku bisa menghafal semua peraturan ini Seseorang berkata dengan tidak sabar, tetapi suaranya tidak terlalu keras Lingkungannya agak berantakan, jadi tidak terlalu tiba-tiba Aturan, itulah tantangannya Anda dapat menantang dengan bebas Anda dapat menantang dengan nama atau kehilangan Anda mendapat satu poin untuk setiap kemenangan Jika Anda menantang lawan dan lawan kehilangan atau tidak menerima tantangan Penantang mendapat satu poin Pada akhirnya, kita akan lihat siapa yang mendapat skor tertinggi Kata pria parubaya itu dengan sederhana Baiklah, ini adalah aturan pertempuran Selain itu, kamu tidak diperbolehkan untuk dengan sengaja membunuh, melumpuhkan, atau melukai lawanmu dengan serius Jika lawanmu mengaku kalah, kamu harus segera menghentikan pertempuran Jika tidak, kamu akan menghadapi hukuman berat Baiklah, itu semua untuk aturannya Sekarang, aku akan menyerahkan panggung bela diri kepada kalian Setelah pria itu selesai berbicara, dia berjalan menuruni panggung bela diri Begitu pria itu turun, seorang pemuda dengan cepat naik Hari ini, saya akan memberi semua orang permulaan Saya ingin tahu siapa yang ingin memberi saya beberapa petunjuk Jika tidak ada siapapun, saya akan membatalkannya Pria muda itu tertawa Pria muda ini berasal dari Flowing Cloud Martial School Dia tinggi dan kokoh, tetapi matanya sangat kecil, seperti dua celah Namun, mereka bersinar terang Dia tersenyum, tetapi banyak orang tidak bisa merasakan kehangatan dalam senyumnya Sebaliknya, mereka merasa sedikit kedinginan Ini adalah batu besar dari Flowing Cloud Martial School Dikatakan bahwa tubuhnya sekeras batu besar, dan dia memiliki kekuatan yang tak terbatas Dia sangat kuat Umumnya, mereka yang memiliki kekuatan yang sama dengannya bahkan tidak dapat menyentuh dia Aku benar-benar tidak berharap dia menjadi yang pertama menantang Aku ingin tahu apakah ada yang akan mengambil inisiatif untuk menantangnya Tentu saja tidak, dia sudah menelepon Siapa yang ingin memberiku petunjuk, itu sopan saja Begitu, kupikir seseorang akan mengambil inisiatif untuk menantangnya Pada saat ini, batu besar tertawa dan berkata Nah, kamu, naiklah Satu-satunya Bigstone yang ditantang sebenarnya adalah macan putih Kincuan juga tertegun Bigstone tidak tahu apa sebutan macan putih Dia menunjuk pangeran harimau putih Harimau putih itu membubung ke udara dan langsung mendarat di panggung bela diri Bigstone mengeluarkan tongkat besar Tongkat ini setebal paha orang dewasa dan panjangnya sekitar 5 meter Itu tampak seperti tongkat batu besar Senjata ini saja sudah cukup untuk menakuti sekelompok orang Senjata ini termasuk dalam kategori senjata Dan kekuatan penghancurnya dalam pertempuran kelompok sangat menakutkan Mereka yang bisa menggunakan senjata seperti itu semuanya memiliki kekuatan tak terbatas Vitalitas yang kuat, dan tubuh yang kuat Senjata macan putih adalah pedang harimau putih Yang terlalu kecil dibandingkan dengan senjata lawan Silakan, batu besar tersenyum Harimau putih mengangguk, silakan Setelah tuan muda harimau putih selesai berbicara Mata batu besar menyipit Mata awalnya yang kecil sepertinya telah tertutup Hanya menyisakan celah kecil Namun, kilatan dingin itu seperti pedang tajam Dan itu agak aneh Huh Gada besar di tangan Bigstone menghantam harimau putih itu Seolah bukan apa-apa Mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan Juga dibagi menjadi beberapa bidang Legenda mengatakan bahwa Seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam Dapat membudidayakannya hingga ke puncak Dan dapat mengangkat gunung dengan satu tangan Ini adalah legenda, tetapi juga menunjukkan betapa menakutkannya mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya alam yang lebih tinggi dari konsep ini Batu besar mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan secara alami belum mencapai level itu Tetapi seharusnya sudah mencapai level keempat Tingkat keempat mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan Ledakan Tuan muda harimau putih mengelak Sosoknya melintas saat dia bergegas menuju Bigstone Umumnya, orang-orang seperti Bigstone akan memiliki kelemahan Yaitu teknik gerakan mereka tidak cukup fleksibel Pedang itu ringan dan gesit Sehingga mereka yang menggunakan pedang lebih memperhatikan teknik gerakan Kecepatan, teknik, dan ketajaman Mengaum Dengan serangan pedang, seekor harimau mengaum di hutan Pedang harimau putih mengeluarkan raungan harimau Dan seseorang bahkan bisa samar-samar melihat sosok harimau putih itu Namun, Bigstone mengungkapkan senyum menghina Menyapu seluruh pasukan Badai kekerasan Klub besar itu membawa kekuatan langit dan bumi saat dihancurkan Itu seperti guntur yang menggelinding karena langsung hancur Itu menghancurkan Tuan muda harimau putih ke titik di mana dia tidak punya tempat untuk menghindar Kecepatan Bigstone sangat cepat saat dia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya Segera, Tuan muda harimau putih diledakkan dari panggung bela diri Batu besar menang Tuan muda harimau putih kembali dengan kecewa Tuan, saya ingin naik dan bertarung Kata Mubiao Pergi, kata Kincuan Mata Mubiao dipenuhi dengan kegembiraan Dia langsung melonjak dan mendarat di panggung bela diri Bigstone memiliki senyum di wajahnya Dia tidak punya waktu untuk mengatakan siapa yang ingin dia tantang Tetapi dia tidak menyangka seseorang akan muncul Apalagi itu adalah kurcaci Meskipun dia terlihat sangat kuat Dia terlalu kecil Dia tahu bahwa orang ini juga berasal dari Windflower Snowmoon City Lagi pula, targetnya masih sangat mencolok Sehingga banyak orang yang tahu tentang Mubiao Kamu ingin menantangku Bigstone mengangkat kepalanya Lalu menatap targetnya Bab 646 Mubiao selalu memperhatikan tinggi badannya Meskipun dia kuat, dia harus menghormati orang lain Tidak ada yang suka memandang orang lain Tingkah laku Bigstone terlalu berlebihan Faktanya, meskipun Mubiao dulunya sangat kuat Lagi pula, di Windflower Snowmoon City juga merupakan pukulan besar Dia sebenarnya merasa sedikit rendah diri di hatinya Namun, sejak dia menjadi murid Kinchuan Dia tiba-tiba tidak peduli lagi dengan tinggi badannya Palu penempaan dewa telah mengubah mentalitasnya Teknik palu ini adalah keterampilan ilahi Dan sangat cocok untuknya Lagi pula, penguasaan palunya berada di ranah Satu dengan palu, dan itu juga tidak rendah Dia bisa mempelajari teknik palu ini selama sisa hidupnya Dan begitu dia menguasainya, dia bisa mendominasi dunia Dia sangat berterima kasih kepada Kinchuan Dia benar-benar bahagia dan berterima kasih Dia telah mengenali Kinchuan Kecuali Kinchuan mengusirnya, dia akan selalu mengikuti Kinchuan Dia bisa belajar banyak dengan tetap berada di sisinya Dan itu akan lebih memuaskan, dan juga akan meningkatkan rasa percaya dirinya Oleh karena itu, saat melihat ekspresi Big Stoney, Mubiao tidak merasakan apapun Menurutnya, dia jauh lebih kuat dari batu besar, dan dipandang rendah oleh seseorang yang lebih lemah darinya adalah hal yang konyol Apakah kamu sudah selesai? Mubiao berkata dengan lembut Ya, batu besar bingung Reaksi acu-ta'acu lawannya membuatnya merasa seperti telah meninju kapas Mubiao mengeluarkan palu besarnya Kali ini, mata orang-orang di sekitarnya berbinar Satu lagi dengan senjata berat, tapi senjata ini agak pendek, sama seperti yang lain Itu relatif Jauh lebih panjang dari pedang, dan lebih pendek dari senjata batu, tapi jauh lebih tebal Lihat kepala palu itu, mungkin akan rata jika kamu memukulnya Menurutmu siapa yang akan menang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu Tidak ada bandingannya Bigstone-nya terlalu kuat, dan pendek ini berasal dari Windflower Snowmoon City Tidak ada yang namanya ahli Dia hanya di bawah Ya, setiap kali orang Windflower Snowmoon City tersingkir terlebih dahulu Pada awalnya, semua orang menantang Windflower Snowmoon City Tetapi segera, orang Windflower Snowmoon City akan tersingkir Batu besar mendengus Mubiao pindah Dia langsung bergegas ke langit, dan kemudian palu besar di tangannya diayunkan ke bawah Penempaan palu dewa Itu adalah keterampilan pamungkas yang diajarkan kincuan kepadanya, dan itu mengandung kesatuan manusia dan palu di dalamnya Palu ini sangat dalam, seolah-olah mengandung kekuatan surga Bahkan orang-orang di bawah panggung bela diri merasakan sedikit tekanan Batu besar sangat kuat, kesenjangan antara pangeran macan putih dan batu besar tidak kecil, dan ini bahkan setelah kincuan mengukir jimat untuk pangeran macan putih Bagaimanapun, Windflower Snowmoon City adalah yang terlemah di sini, sementara Bigstone dianggap sebagai Ahli yang kuat di sekolah bela diri awan langit, jadi jarak di antara mereka cukup besar Ledakan serangan surga Batang besar Grandmaster tiba-tiba menembus udara, bertemu dengan palu target Serangan ini terlihat sangat ringan, tetapi sangat cepat Palu Mubiau sangat berat, dalam, dan megah seperti gunung Ledakan Keduanya memiliki fisik yang kuat, dan keduanya berjalan di jalur kekuasaan Secara alami, mereka suka menjadi lebih kuat dari lawan mereka dalam hal kekuatan Ini akan membuat mereka merasa baik dan bangga Suara yang menghancurkan bumi Di bawah tatapan heran semua orang, sosok Bigstone mundur lima atau enam langkah sebelum berhenti Sasarannya, di sisi lain, tidak mundur Setelah mendarat di tanah, dia melompat Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat, dan dia menyerang lagi Itu adalah serangan palu yang sama Penempaan palu dewa Kali ini, sepertinya lebih mengamuk Bigstone sudah terpana oleh serangan palu itu, dan dia masih belum pulih Namun, serangan Mubiau datang lagi Dia tidak punya waktu untuk menatap kosong Sambil menggertakkan giginya, dia sekali lagi menghancurkan tongkatnya ke udara Kali ini, lingkaran kuning tanah yang tebal muncul di lengannya yang besar Lampu kuning juga muncul di palu Mubiau Warnanya kuning tanah, tapi sepertinya lebih berat Salah satu jimat yang diukir kincuan untuk Mubiau adalah jimat atribut bumi Ledakan Kali ini, itu bahkan lebih mengejutkan Gempas susulan menyebar ke segala arah, dan orang-orang di sekitarnya bisa merasakan aliran udara yang kuat menyapu Orang pendek ini sangat kuat Batu besar sebenarnya tidak bisa memblokirnya Bagaimana mungkin? Pantas saja dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju Jika dia tidak memiliki kemampuan nyata, bagaimana dia berani melangkah maju? Tiba-tiba aku merasa si pendek ini sangat tampan Para ahli semuanya tampan dan karismatik Kali ini, setelah tabrakan ini, Bigstone sekali lagi terpaksa terhuyung ke belakang Namun, Mubiau tidak berhenti sama sekali Dia menggunakan chain slash, palu demi palu Untuk sesaat, Bigstone hanya bisa menahan dengan seluruh kekuatannya Namun, setelah lima kali, dia langsung diledakan dari platform penguncian naga Mubiau menang Bigstone tidak menderita luka apapun Dia hanya merasa organ dalamnya telah terguncang, dan dia akan pulih setelah istirahat Ini tidak ada dalam hati Bigstone Apa yang tidak bisa dia terima adalah bahwa dia sebenarnya telah dikalahkan oleh orang yang pendek dalam hal kekuatan Selain itu, itu adalah kemenangan mutlak, kekalahan telak Dari segi kekuatan, dia jauh lebih lemah dari lawannya Lagi pula, Mubiau bisa melukainya Jika perbedaannya kecil, dia tidak akan terluka Sekitarnya sunyi Pada saat ini, semua orang merasa itu tidak terbayangkan Seseorang dari 100 Millicity benar-benar bisa mengalahkan Bigstone Orang harus tahu bahwa batu besar dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara para pemuda di sini Bahkan jika dia tidak bisa masuk 10 besar, dia masih berada di 20 besar Lagi pula, ada ratusan orang di sini yang berpartisipasi dalam sparing 20 teratas dari ratusan orang cukup kuat Mereka yang bisa berpartisipasi dalam sparing di sini semuanya jenius 20 jenius teratas adalah sasaran kecemburuan banyak orang Tetapi sekarang, mereka telah dikalahkan, dan tidak ada perselisihan tentang itu Mubiau sekarang dalam semangat tinggi, dalam suasana hati yang sangat baik Jika bukan karena jimat, jika bukan karena forging Godhammer Jarak antara dia dan Bigstone terlalu besar Dia hampir sama dengan macan putih Jika bukan karena tinggi Mubiau Windflower Snow Moon City mungkin akan memiliki 5 atau bahkan 4 anak yang hebat Tetapi Mubiau akan menjadi salah satunya Mubiau pernah merenungkan fakta bahwa dia bukan salah satu dari 4 anak yang hebat Tapi sekarang, 4 anak yang hebat tidak lagi menarik baginya Dan dia sekarang benar-benar di atas 4 anak yang hebat Seseorang yang macan putih tidak bisa kalahkan Dia hancurkan dengan kekuatan absolut Luar biasa Semua ini diberikan kepadanya oleh tuannya Mubiau menang dan berdiri di panggung bela diri Sekarang, situasinya agak istimewa Mubiau telah mengalahkan seseorang di 20 teratas Jadi tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk menantang Mubiau Orang-orang itu juga akan memikirkannya Dan tidak ada yang mau naik sekarang Semangat Mubiau saat ini sedang tinggi Dan jika seseorang dapat mengalahkan Mubiau sekarang Dan menantangnya lagi saat semangatnya rendah Peluang untuk menang akan sangat meningkat Pada saat ini Kincuan menatap pria yang memiliki benih wargot di depannya Selama dia tidak naik Sangat sedikit orang yang bisa mengalahkan Mubiau Jika dia naik Mubiau pasti akan kalah Dan dia akan kalah dengan sangat mudah Sebenarnya kali ini bukan lagi kompetisi sparring Sudah kehilangan arti kompetisi sparring Itu adalah konflik antara Windflower Snow Moon City Dan Sky Cloud Martial School Bab 647 Tiba-tiba, itu sangat sunyi Tidak ada yang naik Semua orang tahu apa yang sedang terjadi Jadi tidak ada yang mau terlibat Pada saat ini Pemimpin Sekte Awan Langit, Liu Tua Dan yang lainnya sedang berada di atas panggung Awalnya, pemimpin Sekte Awan Langit berpikir bahwa selama dia naik Dia akan bisa memaksa Kincuan untuk bertarung Dengan begitu, dia akan dapat melihat kultivasinya dan Yun Jian akan dapat melihat beberapa teknik Kincuan Namun, Kincuan tidak naik dan sebaliknya, dia terpaksa mengirim Yun Jian lebih dulu Yun Jian adalah pria dengan benih Dewa Perang Dia juga putra dari pemimpin Sekte Awan Langit Pada saat ini, Yun Jian bergerak Banyak orang bahkan tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi Yun Jian sudah muncul di atas panggung dan melihat Mubiao Tubuh Mubiao menegang Kamu bukan tandinganku, aku menyarankan kamu untuk mengaku kalah Pria itu berkata dengan tenang Ekspresinya santai, seolah-olah dia tidak tertarik pada apapun Mubiao mengertakkan gigi, memegang palu raksasa dan menggelengkan kepalanya Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu ke bawah Setelah Yun Jian mengatakan ini, dia menghilang Dia tidak menghilang, tapi dia terlalu cepat Sangat cepat sehingga banyak orang tidak bisa mengikutinya Kincuan menatap siluet Yun Jian dengan ekspresi tenang di wajahnya Yun Jian ini telah mendapatkan warisan dari Dewa Pertempuran Dan salah satunya adalah langkah Dewa Pertempuran Kecepatannya terlalu cepat, tirani dan tirani seperti angin yang mengamuk Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meninju ke arah Mubiao Pertempuran tinju kekerasan Dewa Palu tempa Dewa Palu kekerasan Mubiao menabrak pria itu Namun, rilem forging Gathammer milik Mubiao masih terlalu rendah Serangan palu ganasnya telah diblokir oleh Yun Jian Dan itu terlihat sangat mudah Namun, sosok Mubiao terhuyung mundur Wajahnya sedikit pucat Kamu bukan tandinganku, turun Suara Yun Jian terdengar, membuat Mubiao merasa tidak nyaman Dia meraung dan lingkaran cahaya kuning muncul di sekujur tubuhnya Palu raksasa menjadi lebih berat dan lingkaran cahaya menjadi lebih kuat Memadamkan Mubiao bergerak lagi Dia melayang ke udara dan palunya seperti bintang jatuh Menggambar busur di udara dan menabrak Yun Jian Yun Jian sedikit terkejut Dia mengerutkan kening dan niat membunuh melintas di matanya Dia mengulurkan tangannya Mengaum Sebuah tangan raksasa menamparkan ke arah Mubiao Tangan Dewa Pertempuran Bang Palu Mubiao terbang dari tangannya ke udara Sementara wajah Mubiao menjadi pucat Dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Yun Jian sangat kuat Namun, Yun Jian masih menyerbu ke arah Mubiao dengan niat membunuh di matanya Kincuan terkejut Ini adalah teknik pasti membunuh Dia tidak peduli lagi dengan Dragon Sealing Platform Dengan sekejap, dia muncul di peron dan mendorong Mubiao ke bawah Kekuatannya lembut Dan Mubiao mendarat tepat di tempat kerumunan Windflower Snowmoon City berada Dia hilang Kincuan berkata dengan ringan Namun, Yun Jian sepertinya tidak berniat berhenti sama sekali Tangannya bersinar cemerlang saat dia meraih Kincuan Kincuan menggelengkan kepalanya Pada saat ini, palu raksasa Mubiao jatuh dari langit Tepat di atas Kincuan Kincuan memegang gagang palu dengan satu tangan Dia meledakkannya dengan santai Penempaan palu dewa Kincuan juga menggunakan forging Godhammer Tapi serangan ini benar-benar berbeda dari serangan Mubiao Serangan Mubiao sangat keras Tapi serangan Kincuan lebih halus dan lebih elegan Ini adalah kombinasi sempurna antara kekerasan dan keanggunan Kincuan memiliki penampilan yang halus dan tampan Dengan palu raksasa di satu tangan Dia memancarkan keindahan yang berbeda Itu adalah tampilan iblis yang mematikan Kombinasi sempurna antara maskulinitas dan feminitas Pada saat ini, dia seperti bintang paling terang di langit Menaungi keanggunan Yunjian Ledakan Keduanya adalah forging Godhammers Tetapi ketika digunakan oleh Kincuan Perbedaannya seperti langit dan bumi Senjatanya sama Dan tekniknya sama Namun, kekuatannya benar-benar berbeda Saat palu dipukul Langit dan bumi berguncang Serangan ini seperti pekerjaan para dewa Seolah-olah datang dari langit Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah forging Godhammer Yang digunakan Mubiao sebelumnya Yunjian langsung dihancurkan oleh palu Kincuan Menyebabkan dia terhuyung mundur Kincuan tidak bergerak Yunjian ini sangat kuat Dan dia memiliki war God Seed Tetapi Kincuan tidak menempatkannya di matanya Tubuh tiran dan kekuatan buddhanya yang luar biasa Sama-sama lebih kuat dari benih dewa perang Lagipula, mereka hanya memiliki 1% dari warisan dewa iblis Namun, Kincuan sebenarnya berharap memiliki war God Seed Lagipula, benda ini sangat bermanfaat Terutama baginya Ekspresi Yunjian berubah drastis saat dia menatap Kincuan dengan tak percaya Serangan biasa dari Kincuan sebenarnya mampu mendorongnya kembali Beberapa saat yang lalu, aura dari palu raksasa itu seperti gunung Perasaan menakutkan itu membuatnya merasa tidak nyaman Orang-orang di bawah bahkan lebih terkejut Siapakah Yunjian? Dia adalah generasi muda nomor satu Dan dia bahkan memiliki war God Seed Meskipun dia masih muda, kekuatan sejatinya berada di puncak flowing cloud sec Dia adalah putra dari Patriark Sekte Awan Mengalir Dan ambisinya tidak ada di Sekte Awan Mengalir Dia adalah kebanggaan surga, kebanggaan surga sejati Seorang jenius sejati di antara para jenius Dan seseorang yang hanya bisa membuat iri para jenius lainnya Tapi sekarang, orang seperti itu dengan santai didorong mundur oleh Kincuan Bagaimana ini mungkin? Banyak orang tidak bisa menerimanya Patriark The Flowing Cloud Sec duduk Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan Dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh Mulut Liu Tua terbuka lebar Tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun Ekspresi Yunjian ganas Dia tidak bisa menerimanya Dan sekarang dia tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari Kincuan Sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya Dan dia terkejut karena didorong mundur Namun, dia tidak berpikir bahwa Kincuan lebih kuat darinya Memadamkan Sebuah pedang panjang muncul di tangannya Itu adalah pedang besar Dan itu sederhana dan tanpa hiasan Pedang Dewa Perang Itu adalah pedang dari warisan Dan itu berisi jejak kekuatan Dewa Perang Itu dianggap sebagai senjata yang layak Terutama bila digunakan oleh seseorang yang mewarisi kekuatan Dewa Perang Patriark The Flowing Cloud Sec mengepalkan tinjunya Dan menata platform penguncian naga Dia berharap putranya akan melumpuhkan Kincuan dan melumpuhkannya Tapi sekarang, dia tidak yakin Yun Jian bergerak lagi Dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya Tubuhnya berkelebat dan menghilang Banyak orang tidak bisa melihat dengan jelas Tetapi pada saat ini Kincuan bergerak dengan santai Lalu dia mengulurkan tangannya dan memukul lagi Itu masih palu tempa Dewa Kecepatannya terlalu cepat Palu ini adalah palu Dewa Penempaan kecil Bukan ayunan besar Yun Jian terkejut Dia mengangkat tangannya Dan pedang Dewa Perang menusuk keluar Menunjuk kepalu besar Ledakan Kekuatan keras Kincuan Energi tebal Kebenaran Dan kekuatan salem menyebabkan Yun Jian tersandung kembali sekali lagi Apalagi tubuhnya terasa sangat tidak nyaman Kincuan memiliki pil yin yang ditubuhnya Jadi ketika dia menyerang Bahkan jika dia tidak menggunakan yin yang grandao atau yin yang palem Itu masih mengandung sejumlah kekuatan yin yang untuk menghancurkan keseimbangan yin yang lawan Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang Bersiap untuk mengalahkan Yun Jian dengan cepat dan mengakhiri kompetisi di sini Kompetisi tidak ada artinya lagi Dan mengalahkan Yun Jian sudah cukup Bagi Kincuan, mengalahkan Yun Jian tidaklah sulit Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan siapapun di bawah Realm Overlord Hancurkan, hancurkan, hancurkan dengan kekuatan mutlak Pada saat ini, Yun Jian merasa bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan Dan ekspresinya sedikit jelek Kincuan bergegas ke arahnya Dia merasa bisa menahan serangan ganas seperti itu Tapi itu pasti akan sangat sulit Dan dia bahkan mungkin terluka Bagaimana setelah serangan ini? Apakah dia bisa menahan yang berikutnya? Kincuan menyerang Yun Jian Dan tiba-tiba, aura mengerikan menyerang Kincuan seperti mulut iblis Bab 648 Ekspresi Kincuan berubah Siluetnya berkedip-kedip Klon bayangan Dia merasakan bahaya yang kuat Itu adalah kekuatan penyegelan yang menakutkan Mengandung aura yang aneh Itu tirani dan menakutkan Seolah ingin mengikatnya Memadamkan Kincuan merasakan kesadarannya menjadi gelap Tetapi dia segera sadar kembali Setelah itu, Kincuan menemukan Bahwa dia berada di ruang yang unik Pembentukan Ya, tempat ini sangat mirip dengan tempat Raja Iblis pernah berada Platform pengunci naga Rantai pengikat naga Tempat ini adalah arai pembunuh naga dangkal Dan platform pengunci naga adalah arai pembunuh naga dangkal Kincuan menghilang dari platform pengunci naga Langsung menghilang Hanya menyisakan Yunjian Sekitarnya langsung terdiam Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi Hanya Penatua Tang yang tahu Ekspresinya tidak sedap dipandang Tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan Jika Kincuan meninggal Dia tidak akan bahagia Karena dia tidak ingin Kincuan mati Tapi dia sudah membuat kesepakatan dengannya dan memberi tahunya Tapi Kincuan tidak mendengarkan Penatua Tang menghela nafas Merasa sedikit tersesat Pemimpin Sekte The Flowing Cloud Sek dan Old Liu Memiliki senyum bahagia di wajah mereka Begitu dia memasuki platform pengunci naga Dia pasti akan mati Tapi senyuman itu hanya bertahan sesaat Sebelum berubah menjadi shock Mereka harus menunjukkannya kepada orang lain Jika orang lain tahu bahwa platform ini adalah Platform pengunci naga dan dapat membahayakan orang Itu pasti akan menimbulkan kemarahan masa Tindakan seperti itu benar-benar tercelah Apa yang sedang terjadi? Ya, di mana Kincuan? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Seharusnya tidak demikian Jika dia menyerang lagi, Yunjian pasti akan dikalahkan Apa yang terjadi? Mungkinkah Kincuan berlari dan sudah pergi? Semua ahli memiliki beberapa kemampuan ilahi dan kemampuan khusus Seseorang berkata sambil menunjukkan sesuatu Tidak, Kincuan tidak punya alasan untuk pergi Hilangnya seperti itu biasanya berarti dia telah memicu semacam pembatasan Apakah kamu tidak melihat perubahan di wajah Kincuan sebelum dia menghilang? Itu panik? Itu adalah ekspresi seseorang menghadapi sesuatu menakutkan Itu benar, hal berbahaya apa yang bisa dia temui? Misalnya, formasi, ilusi, membingungkan, membunuh, atau semacam mekanisme yang menakutkan Beberapa tidak berbentuk, dan beberapa item terlarang Tidak ada yang tabu di sini, dan aku juga tidak melihat formasi apapun Menurut rumor, saya juga tidak tahu Dikatakan bahwa sekolah bela diri awan langit dan tahap bela diri ini telah diturunkan sejak lama Saat itu, sekolah bela diri awan langit bahkan dibangun di sini karena ilmu bela diri ini panggung Dikatakan bahwa tahap bela diri ini adalah barang terlarang Tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kata seseorang dengan suara rendah Tidak mungkin, sekolah bela diri Sky Cloud bisa melakukan hal seperti itu Apa yang aneh tentang itu? Selama kamu tidak mengaktifkan batasan, itu adalah tahap bela diri yang cukup bagus Jika perlu, kamu dapat mengaktifkan batasan dan menyingkirkan orang-orang di dalamnya Sekolah bela diri awan mengalir juga merupakan sekte radian Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Jangan menghina sekolah awan-awan mengalir, seseorang bertanya Menguasai, teriak Mubiao Orang-orang Windflower Snowmoon City juga terkejut Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika hal seperti ini tiba-tiba terjadi Pada saat ini, murid ke-6 dari sekolah bela diri awan langit berjalan ke atas panggung Dan mengumumkan, Tuan Kincuan tiba-tiba menghilang Menurut aturan, Yunjian adalah pemenangnya Murid ke-6 datang untuk mengumumkan kemenangan Yunjian Pada saat ini, Yunjian memiliki senyum di wajahnya Dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kincuan Dan kemungkinan dia kalah sangat tinggi Sekarang dia diam-diam menyingkirkan Kincuan Itu tidak bisa lebih baik Oleh karena itu, dia memiliki senyum yang sangat bahagia di wajahnya Kamu harus memberiku penjelasan Kamu pasti telah menjebak Tuanku Mubiao berteriak keras Anak muda, kamu bisa makan apapun yang kamu mau Tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau Siapa yang menjebak Tuanmu? Bagaimana kami menjebak Tuanmu? Ada begitu banyak orang yang menonton Bagaimana kami bisa menjebak Tuanmu? Wajah murid ke-6 muram Dan dia menatap Mubiao dengan dingin Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang tidak terhormat Di mana Tuanku? Apa yang kamu lakukan pada Tuanku? Teriak Mubiao dengan marah Apakah kamu mengerti Tuanmu? Ada banyak cara bagi seorang seniman bela diri untuk menghilang Tuanmu menghilang di tengah kompetisi Dan dia menghilang begitu saja Ini sama sekali tidak menghormati kompetisi Kami belum melanjutkan masalah ini Namun kamu di sini untuk membuat masalah Jika kamu terus membuat masalah tanpa alasan Jangan salahkan kami karena tidak sopan Murid ke-6 berkata dengan dingin Bailuan, Pangeran Harimau Putih, dan yang lainnya memblokir Mubiao Tetapi Mubiao tidak tergerak Dia bergegas ke atas panggung dan berkata Saya ingin melihat di mana Anda menyembunyikan Tuanku Mubiao, kembalilah Paman ke-4 C berteriak keras Pada saat ini, wajahnya serius Jika sesuatu terjadi pada Kincuan Kelompok mereka akan mendapat masalah besar Mereka bahkan mungkin menyerang mereka Ditambah dengan impulsif Mubiao Pihak lain pasti tidak akan melepaskan mereka dengan mudah Kalahkan dia, ganggu kompetisi Murid ke-6 memandang Mubiao dan berkata langsung Bisa Orang yang menyerang adalah Yun Jian Dimana menurutmu ini, apakah ini tempat bagimu untuk berperilaku kejam Mubiao memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang Namun, dia berdiri dan berjalan ke atas panggung lagi Kincuan melihat sekeliling Ini adalah ruang independen, seperti Salos Dragon Slying Array Ada tali pengikat naga di sini Jika dia ingin memutuskan susunannya Dia harus memutuskan tali pengikat naga Itu juga karena tali pengikat naga telah mengunci ruang ini Dengan pengalaman sebelumnya, Kincuan menjadi tenang Namun, ada alasan lain mengapa tempat ini disebut platform penyegelan naga Itu karena dia tidak bisa menggunakan Yuan Ki di sini Kincuan tidak bisa menggunakan Rites Ki-nya Kincuan menepuk sekelilingnya Dia bisa menggunakan Golden Divine Eyes untuk mencari cara memecahkan susunan Mengaum Ketika tangan Kincuan menepuk suatu tempat Sembilan naga ilahi meraung keras Tangan Kincuan sepertinya tersedot Kemudian, roh naga di tubuhnya sepertinya ingin meninggalkan tubuhnya Kincuan bisa merasakan kepanikan dari roh naga Ini adalah roh naga pemangsa yang diinginkan oleh tali pengikat naga Pada saat ini, sembilan dewa naga mengeluarkan raungan naga Adapun roh naga, tampaknya telah menemukan tempat berlindung yang aman Itu langsung memasuki sembilan naga ilahi Sembilan naga ilahi itu seperti pembuluh darah naga Ada sembilan posisi pada bentuk naga Pada saat ini, roh naga menyerbu masuk Ledakan Tiba-tiba, inti naga didantiannya menyala Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa posisi inti naga berada dalam bentuk naga Tubuh Kincuan tiba-tiba bergetar Pada saat itu, seluruh bentuk naga sembilan dewa naga memancarkan lingkaran cahaya yang cemerlang Roh naga dan sembilan dewa naga menyatu Inti naga juga menyatu dengan sembilan naga ilahi Pada saat ini, Kincuan sangat gemilang Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan Ini adalah sembilan naga ilahi Seolah-olah naga ilahi telah terbangun di tubuhnya Pada saat ini, Kincuan mengulurkan tangan Darah berceceran saat dia meraih tali pengikat naga Sembilan naga ilahi menekannya Dia ingin memaksa tali pengikat naga untuk mengenalinya sebagai tuannya Bab 649 Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar Hanya dengan membuat tali pengikat naga mengenali tuannya Tali pengikat naga akan menjadi jiwa dari platform pengunci naga Tampanya, tali pengikat naga tidak akan berguna Dengan darah esensi yang kuat dan kekuatan dari sembilan naga suci Ini adalah satu-satunya kesempatannya Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa keluar Gemuruh Raungan naga memenuhi langit saat mereka bertabrakan Kincuan memiliki kekuatan naga ilahi Meskipun kekuatan Kincuan terbatas Dia perlahan-lahan masih berada di atas angin Sangat cepat, jejak darah berkembang dengan lancar Tali pengikat naga adalah barang yang bagus Ketika itu membantu Raja Iblis mengenali tuannya Dia merasa iri untuk waktu yang lama Siapa yang mengira bahwa dia akan dapat melakukannya hari ini Kekayaan datang dari bahaya, tapi terlalu berbahaya Raja Iblis dipenjara selama 100 tahun Pada akhirnya, dia bertemu Lin Fan dan keluar dari kesulitannya Mendapatkan tali pengikat naga Kali ini, Lin Fan juga dalam bahaya besar Jika bukan karena sembilan naga suci di tubuhnya Dia benar-benar dalam bahaya Ini karena dia memiliki roh naga di tubuhnya Tali pengikat naga adalah benda spiritual yang dapat menyerap roh naga Setelah menyerap roh naga, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri Ini adalah berkah tersembunyi Lagi pula, tali pengikat naga adalah barang bagus yang bisa meningkatkan kekuatan formasi Misalnya, formasi pembunuhan naga dangkal juga bisa digunakan untuk menyerang dan mengikat target Tali pengikat naga tidak seperti namanya Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan naga Kalau tidak, dia tidak akan mau menyerap roh naga Legenda mengatakan bahwa tali pengikat naga terbuat dari tendon naga Ini adalah tendon naga asli, tetapi ada perbedaan kualitas Apalagi setelah menyerap energi spiritual langit dan bumi Perlahan-lahan akan membentuk energi spiritual bebas dan menjadi harta karun Kesuksesan Kincuan menghela nafas lega Tali emas seperti naga muncul di dantiannya Mengeluarkan kekuatan naga yang kuat Tali pengikat naga melilit tubuh-tubuh logam jalan kaisar Itu terlihat sangat hidup, seperti naga sungguhan Gemuruh Lingkungan runtuh Sosok Kincuan kabur dan muncul di platform penguncian naga Penampilan Kincuan mengejutkan banyak orang Namun, begitu Kincuan keluar Dia melihat Liu Tua menendang Mubiao pergi Mubiao memuntahkan darah Mubiao sudah sangat lemah Ketika dia melihat Kincuan, dia tersenyum Meskipun Kincuan tidak tahu apa yang sedang terjadi Dia bisa membuat tebakan kasar Hatinya tersentuh Mubiao adalah orang yang sentimental Atau lebih tepatnya, dia keras kepala dan tidak takut mati Terlepas dari apakah lawannya kuat atau tidak Pada saat ini, Kincuan terbakar Kincuan mengeluarkan jarum emas dan menusuknya beberapa kali Dia kemudian mengeluarkan pil untuk dikonsumsi Mubiao Bai Luan dan yang lainnya semua tersipu Awalnya, Bai Luan dan Macan Putih ingin membantu Mubiao Tetapi enam tua berkata bahwa siapapun yang membantu Mubiao akan menjadi musuh sekte awan mengalir Terhadap musuh, Flowing Cloud Sek tidak akan menunjukkan belas kasihan Jadi, Bai Luan dan Macan Putih ingin membantu Mubiao Tetapi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan Tuan, senang melihat Anda baik-baik saja Mubiao berkata dengan gembira, memperlihatkan senyum bahagia Senyum Mubiao sangat murni dan jujur Dia memperlakukan Kincuan dengan hormat Tidak apa-apa, jangan konyol di masa depan Aku akan baik-baik saja Jangan khawatir, aku akan memukul balik siapa yang memukulmu Katakan padaku siapa yang memukulmu Aku tahu orang tua itu, siapa lagi Kincuan berkata dengan lembut Yunjian, Mubiao berkata dengan lembut Berdiri di sini dan jangan bergerak Keterampilan medis guru luar biasa Selama kamu memiliki satu nafas tersisa di dalam dirimu Aku dapat membuat pemulihan total untukmu Tidak akan ada bahaya tersembunyi Berdiri di sini dan awasi aku membantumu melampiaskan amarahmu Wajah Kincuan langsung menjadi dingin Suara mendesing Kincuan muncul di panggung bela diri sekali lagi Sekarang, kekuatan Kincuan telah mengalami perubahan besar Sebelumnya, ketika sembilan posisi naga ilahi bergabung dengan roh naga dan pelet naga Itu membuat tubuh Kincuan jauh lebih kuat Sekarang, sembilan posisi naga ilahi telah mengalami perubahan kualitatif juga Sekarang, sembilan posisi naga ilahi tampaknya telah hidup kembali Kincuan muncul di panggung bela diri Wajah Old Six berubah drastis, menjadi pucat Sejak Kincuan muncul, dia pasti tahu apa yang sedang terjadi Semuanya, kupikir kalian pasti penasaran kenapa aku menghilang Kincuan berkata kepada orang banyak Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya Kata Yunjian buru-buru Aku bahkan belum mengatakan apa-apa dan kamu mengatakan bahwa aku berbicara omong kosong Kamu pasti memiliki hati nurani yang bersalah Aku disini bukan untuk menjelaskan untukmu dan aku tidak perlu melakukannya Suara mendesing Setelah mengatakan itu, Kincuan menyerang Yunjian dan dengan santai mengulurkan tangannya Cakar naga dewa Fajra Mengaum Dengan serangan itu, mata Kincuan berbinar Cakar naga ilahi Fajra telah mengalami perubahan besar sekali lagi Itu tidak terlihat jauh berbeda tetapi ada aura naga ilahi tambahan Itu adalah aura sunyi dan aura suci Tentu saja, dalam hal kekuatan, itu tidak hanya sedikit lebih kuat Itu adalah perubahan kualitatif dan peningkatan kekuatannya terlalu besar Yunjian menjadi pucat karena ketakutan saat melihat ini dan buru-buru mundur Adapun Kincuan, dia tertegun sejenak Itu hanya serangan biasa Namun demikian, meskipun Yunjian buru-buru mengelak Dia masih diserang oleh cakar naga ilahi Fajra Dia memuntahkan setegup darah dan terbang mundur Tubuhnya berlumuran darah Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup Tidak mungkin dia akan selamat Kekuatan ini mengejutkan Kincuan Orang harus tahu bahwa ketika dia menggunakan Forging Godhammer untuk menyerang beberapa kali Yunjian hampir tidak bisa menerimanya Tapi sekarang, Fajra Divine Dragon Kalau kasualnya tidak diketahui apakah Yunjian masih hidup atau mati Jika dia dipukul, sama sekali tidak ada harapan untuk bertahan hidup Platform bela diri di bawah kakiku memiliki nama lain Ini disebut Platform Penguncian Naga Platform Penguncian Naga ini memiliki susunan pembunuh naga dangkal dan mata susunannya adalah tali pengikat naga Aku memasuki susunan dan tidak dapat menggunakan primordial ki dalam susunan, kata Kincuan Enam tua tidak berani meninggalkan Platform bela diri Dia berdiri di sana dengan kakinya seperti pendulum Cedera Yunjian sebelumnya membuat jantung Old Six bergetar Kata-kata Kincuan segera menyebabkan keributan Ada banyak orang dari sekte lain di sini Sekte awan mengalir sangat ganas Sepuluh tahun yang lalu, kakak senior Jin Shin sepertinya tiba-tiba menghilang Tetapi kami belum dapat menemukan alasannya Ada juga Hong Chang Lao yang menghilang Sampai sekarang, tidak ada kabar tentang dia Seolah-olah dia menguap dari dunia Ekspresi pemimpin sekte The Flowing Cloud Sek berubah Dia tiba-tiba muncul di Platform bela diri dan berkata kepada orang banyak Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya Jika itu benar-benar Platform Penguncian Naga Bagaimana dia bisa keluar? Haha, bagaimana dia keluar? Aku akan segera membuktikannya padamu Tapi sebelum itu, aku ingin membantu muridku melampiaskan amarahnya Kincuan berkata dengan dingin Sosoknya bergerak Bisa Kincuan muncul di depan enam tua dan langsung menyerang Gampang, simpel, semudah membalik tangan Bab 650 Dia telah membunuh saudara ke-6 secara instan Kincuan memandang pemimpin Flowing Cloud Sek Pada saat ini, pria parubaya yang terpelajar ini gemetar dan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya Saya sangat beruntung bisa keluar kali ini Itu adalah berkah tersembunyi Saat dia berbicara, Kincuan menggerakkan kesadarannya dan tembakan tali berbentuk naga emas ke arah pemimpin Flowing Cloud Sek Tali pengikat naga Konstitusi saya kebetulan ditakdirkan dengan tali pengikat naga Untuk berpikir bahwa itu akan mengenali saya sebagai tuannya Susunan pembunuh naga soal Anda rusak Jika bukan karena fakta bahwa tali pengikat naga mengenali saya sebagai tuannya Aku pasti sudah mati Kata Kincuan sambil mencipir Melihat tali pengikat naga menembak ke arahnya, pemimpin Flowing Cloud Sek terkejut Wajahnya langsung berubah pucat saat dia mundur Namun, tali pengikat naga ini berbeda di tangan Kincuan Lagi pula, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan tali pengikat naga adalah harta karun, harta yang menakutkan Jika Kincuan menggunakannya sekarang, pada dasarnya tidak ada kemungkinan gagal Setidaknya seseorang seperti pemimpin Flowing Cloud Sek tidak bisa menghindarinya Dia mengelak dan menggunakan senjatanya untuk memblokir Tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat memblokirnya dan langsung diikat oleh tali pengikat naga Sekte awan mengalir juga merupakan sekte besar di kerajaan Nanyu Tapi sekarang, bahkan pemimpin sekte diikat Tali penjinak naga itu seperti tali emas, seperti naga emas, mengikat targetnya dengan rat, membuatnya tidak bisa bergerak Kincuan tersenyum Tali pengikat naga ini sangat kuat Tapi hanya dia yang bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu Lagi pula, itu tiga kali lebih kuat, yang empat kali normal Orang lain hanya bisa melepaskan seperempat dari kekuatan Kincuan Kincuan menahan pemimpin Flowing Cloud Sek Melihat bahwa situasinya tidak dapat diubah, banyak orang mengutuk dan ingin pemimpin sekte awan mengalir Menjelaskan apakah dialah yang membunuh mereka yang menghilang Kincuan menggerakkan kesadarannya Bisa Tali pengikat naga mengencang dan pemimpin sekte awan mengalir batuk darah Jika Anda ingin mati, maka tidak perlu membuat Anda tetap hidup Dia menyimpan tali pengikat naga dan berjalan kembali Tidak ada yang berani menghentikannya Ayo pergi, Kincuan berkata pada Mubiao NN, Mubiao berkata dengan gembira Orang lain di Windflower Snow Moon City juga terlalu malu untuk menelpon Kincuan Tempat ini telah menjadi tempat yang bermasalah, jadi mereka segera pergi Sementara yang lain masih mencari masalah dengan Sky Cloud Martial School Sekelompok orang memilih untuk pergi dan kembali ke Windflower Snow Moon City Adapun bailuan, Tuan muda macan putih, dan yang lainnya, Kincuan tidak merasa bahwa pilihan mereka salah Pilihan Mubiao berbeda dengan mereka, jadi hasil Mubiao juga berbeda dengan mereka Mubiao, apakah kamu memutuskan untuk mengikutiku? Kincuan bertanya saat mereka berjalan Ya, Tuan, kecuali jika Anda mengusir saya Mubiao berkata dengan tegas Aku tidak akan mengusirmu, tapi aku harus memberitahumu bahwa jalan yang aku ambil mungkin sangat berbahaya Jadi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati Masih belum terlambat untuk pergi sekarang Dengan kemampuanmu saat ini, selama kamu berlatih teknik palu itu dengan rajin Kamu bisa menjadi raja bebas di area tengah, kata Kincuan Aku ingin mengikuti guru, betapapun berbahayanya, bahkan jika aku kehilangan nyawaku Aku tidak akan menyesalinya, kata Mubiao dengan tegas Baiklah, aku menghargai pilihanmu Ayo pergi, Kincuan tersenyum Ini adalah kota kekaisaran Southern Mountain Empire Kincuan tidak berencana untuk pergi Dia ingin tinggal di sini dan menanyakan tentang dunia luar Southern Mountain Empire adalah kekuatan yang kuat di wilayah spiritual utara Sebelumnya, sekolah bela diri Sky Cloud hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di kekaisaran Namun, ada banyak kekuatan kelas 1 di kekaisaran Hanya dengan melakukan kontak dengan kekuatan kelas 1 Dia bisa berhubungan dengan kekuatan paling kuat di wilayah spiritual utara Kincuan tidak berencana pergi ke zona kekacauan terlalu dini Oleh karena itu, dia ingin tinggal di wilayah spiritual utara selama beberapa hari Untuk menanyakan tentang Istana 100 Bunga dan meningkatkan kekuatannya Hanya dengan mencapai Emperor Rank dia bisa pergi ke Zone of Chaos Melihat kota kekaisaran, Kincuan menemukan lokasi yang bagus Karena dia ingin tenang dan berkultivasi sambil menikmati hidup, dia langsung membeli etalase Kincuan berencana membuka toko pandai besi di sini Selain berkultivasi, dia juga bisa berlatih menempa Lagi pula, jalan penempaan roh Kincuan juga perlu ditingkatkan Jalan roh penempaan dapat meningkatkan kekuatan palu penempaan dewa Itu juga bisa meningkatkan level penempaannya Itu juga berguna untuk menuliskan jimat Teknik latihan, teknik tinju, teknik palu, kekuatan, del Selain itu, Mubiao juga bisa berlatih forging godhammer Ini juga diputuskan oleh Kincuan setelah mempertimbangkan dengan cermat Dia tidak membuka toko medis Tuan, mengapa Anda ingin membuka toko pandai besi? Mubiao bertanya dengan bingung Apakah kamu tahu apa teknik palu yang aku ajarkan padamu? Kincuan bertanya sambil tersenyum Mubiao tercengang, mungkinkah teknik tempa palu? Itu benar, Kincuan tersenyum dan mengangguk Mubiao tertegun Teknik palu ini adalah karya para dewa Teknik palu ini bisa dikatakan mengejutkan langit dan membuat para dewa menangis Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah teknik palu untuk menempa besi Dia tidak berbalik untuk waktu yang lama Jangan meremehkan teknik palu untuk menempa besi Keahlian yang hebat bukanlah kerja keras Ada 3.000 cara, dan 10.000 perubahan adalah sama Jika Anda memahami satu metode, Anda akan memahami 10.000 metode Jangan, jangan batasi diri Anda pada kesadaran Anda sendiri Anda harus berani membayangkan, Anda harus berani berinovasi Selama Anda berani berpikir, Anda akan dapat berkembang Untuk hidup, Anda harus mencoba segala macam hal Tentu saja, selama Anda tidak mencari kematian, tidak apa-apa Kincuan tertawa, etalasenya tidak kecil Kincuan menempa meja tempa dan palu tempanya sendiri Ada pun palu emas penempaannya, dia biasanya tidak akan menggunakannya Dia hanya akan menggunakannya saat menempa senjata, baju besi, atau pertempuran khusus yang berharga Di wilayah spiritual utara, Kincuan setenang Gunung Tai Tidak peduli situasi apa yang dia temui, dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikannya Kali ini, sembilan naga ilahi telah menyatu dengan roh naga dan inti naga Dan dia juga mendapatkan tali pengikat naga Tali pengikat naga adalah harta karun Menempa Aula Dewa Ini adalah nama etalase Kincuan Nama ini bisa dikatakan sangat arogan, tapi Kincuan tidak peduli Dalam hidup, seseorang harus menikmatinya sepenuhnya Tidak baik bersikap rendah hati Selain itu, menjadi sombong juga bergantung pada kesempatan Menjadi sombong bukanlah sombong dan lalim Menjadi sombong adalah penegasan dari kemampuan seseorang Rak-rak itu juga dipalsukan oleh Kincuan sendiri Bisa dibilang luar biasa Seluruh etalase tampak seperti istana kuno Itu sangat megah Kemudian, dia mengeluarkan banyak senjata dan armor yang dia tempa dan meletakkannya di atas Dari kelas terendah hingga kelas tertinggi, ada segalanya Meretih Suara dingin petasan terdengar, menandakan bahwa Forging God Hall terbuka Sejak dibeli hingga dibuka, hanya butuh waktu seminggu Ada banyak orang di sekitar mereka Tetapi tidak ada yang datang untuk memberi selamat kepada mereka Bagaimanapun, mereka tidak mengenal siapapun Kincuan dan Mubiao tidak punya teman di sini untuk mendukung mereka Nada yang besar, Forging God Hall Ya, nadanya tidak kecil Ini benar-benar seorang pemuda Dia tidak takut pada apapun dan berani mengatakan apapun Bahkan pandai besi tua Zeng tidak berani menggunakan nama ini Tunggu dan lihat saja Ketika saatnya tiba, akan ada orang yang datang untuk mencari masalah dengannya Ini adalah kota kekaisaran Pasukannya rumit Ngomong-ngomong, jika dia berani menggunakan nama ini Apakah dia berani melakukannya tanpa kemampuan nyata? Itulah mengapa saya mengatakan bahwa anak muda tidak mengetahui luasnya langit dan bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!